Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sunan Ampel ketika di waktu kecilnya diberi nama Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah Sesudah pindah ke Jawa Timur Diberi panggilan oleh masyarakat dengan panggilan Raden Rahmat atau Sunan Ampel Lahir di tahun 1401 Masehi di Campa Terdapat dua pendapat terkait lokasi Campa ini Ada yang menerangkan kalau Campa merupakan satu negeri kecil yang lokasinya di Kampoja Menurut pendapat lain mengatakan bahwa Campa berada di Aceh yang saat sekarang dinamakan Caumpa Asal muasal pemberian nama Ampel sendiri disangkut pautkan dengan nama tempat yang mana dia dalam waktu lama bermukim Di sebuah daerah Ampel atau Ampel Dinta Wilayah yang sangat ini sudah termasuk dari bagian kota Surabaya Tepatnya di daerah Wonokromo Ulama adalah pewaris para nabi Sebuah pengakuan sekaligus penegasan resmi Rasulullah SAW Tentang penerus perjuangan Islam untuk memimpin umat Dan membimbing mereka kepada jalan agama Allah SWT Serta mengarahkan mereka menuju kebaikan Raden Rahmatullah atau yang lebih dikenal dengan sebuah sebutan nama Sunan Ampel adalah satu dari sekian banyak Wirasatul Ambiya yang dipercaya oleh Allah SWT Untuk meneruskan estafet perjuangan Rasulullah Beliau adalah sosok ulama beradaan sekaligus waliul minat awliya Allah Tipe pemimpin ideal ada di sini Mubalek ulung, cendikiawan sejati Dan penuh perhitungan dalam setiap langkah Menapaki terjalnya jalan dakwah Dan menghadapi tantangan dalam masyarakat Dimana kebanyakan dari mereka sebelumnya telah mempunyai keyakinan Yang membumi dan bertentangan dengan ajaran Islam Sebagai contoh adalah faham buddhisme, hinduisme dan kepercayaan ismu-ismu lainnya Semua faham itu telah ada jauh sebelum Sunan Ampel datang Menemparkan ajaran rahmatan lil'alamin Sebuah langkah tepat beliau lakukan sebagai strategi awal Dalam metodologi dakwahnya Yaitu pembauran dengan masyarakat akar rumput Yang merupakan titik sentral dari sasaran dakwahnya Saat itu kecendikiawan dan intelektualisnya benar-benar teruji Tidak mudah tentunya Di tempat yang sangat asing Jumut dan kolot Seorang pendatang dari negeri campah Berusaha untuk beradaptasi dengan kultur sosial Yang tidak pernah dikenal sebelumnya Dengan diplomasi yang gemilang Kanjeng Sunan Ampel berhasil Mensejarkan kaum muslimin Kala itu dengan kalangan elit Kenapa pada saat itu masyarakat terbagi Kedalam kasta-kasta masyarakat Dan pemerintahan Majapahit Pemerintahan Majapahit pun sangat menghormati Dan menghargai hak-hak dan kewajiban orang Islam Bahkan tidak sedikit pun Punggawa kerajaan yang akhirnya memeluk agama Islam Sebagai way of life-nya Cara berdakwah Sunan Ampel Kalau metodologi dakwah Sunan Ampel Dengan masyarakat akar rumput Dilakukan dengan cara pembauran dan pendekatan Beda halnya dengan metode yang ditempuh Ketika mendapati Orang-orang cerdik dan cendikia Pendekatan intelektual Dan memberikan pemahaman logis adalah efektif Yang beliau tempuh Hal ini sebagaimana tercemin dalam dialog Dengan seorang biksu Buddha Suatu ketika Seorang biksu datang menemui Sunan Ampel Kemudian terjadi percakapan seputar akidah Biksu setiap hari Tuhan sembahyang menghadap ke arah Qiblat Apakah Tuhan Tuhan ada di sana Sunan Ampel Setiap hari Anda memasukkan makan ke dalam perut Agar Anda bisa bertahan hidup Apakah hidup Apakah hidup Ada di dalam perut Biksu itu diam Tidak menjawab Tapi dia bertanya lagi Apa maksud Tuhan berkata begini Saya sembahyang menghadap Qiblat Tidak berarti Tuhan berada di sana Saya tidak tahu Tuhan berada di mana Sebab kalau manusia dapat mengetahui keberadaan Tuhan Lantas apa bedanya Lantas apa bedanya manusia dengan Tuhan Kalau demikian buat apa saya sembahyang Cerita terakhir Dan disini biksu kemudian masuk Islam Karena ia gamang akan kemurnian ajaran agamanya Satu ending yang sangat memuaskan Tidak hanya bagi si pelaku cerita Tapi juga untuk kita Sebuah pelajaran tentang metodologi dakwah Di hadapan orang yang tidak menganggap Allah sebagai Tuhannya Terima kasih